Yang kedua kota Manado, yang ketiga kota Tegal, saya juga baru tahu kalau Tegal itu ada pantai. Yang kedua kabupaten terbaik wilayah timur, Kepulauan Yapen yang diwakili oleh pejabat bupati. Kemudian wilayah tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur, wilayah barat, Kabupaten Cianjur. Bapak Presiden kami juga laporkan bahwa Papua ini dibagi menjadi tiga bagian, ada pegunungan, ada lembah, ada pesisir. Kalau pesisir ini, kalau di Biak ini namanya Jabeq, Jawa Campuran Biak. Kalau di Marokai itu Jamer, Jawa Irian. Kalau di Serui itu ada Perancis, peranakan Cina Serui. Jadi memang di wilayah Papua ini sangat heterogen. Jadi tidaklah benar kalau disampaikan bahwa Papua bukan kota atau daerah toleran. Kami di Papua adalah tanah yang damai. Bagi saudara-saudara saya di atas yang belum mewujudkan kedamaian, nanti kami mohon bantuan Pak Panglima dan Pak Kapolri untuk memberikan kesadaran agar Papua mampu kita wujudkan sebagai tanah yang damai. Merah putih berkibar dari ujung airport sampai dengan ujung tempat yang kita sebentar akan lalui. Semoga Tuhan memberkati Indonesia dan semoga Tuhan memberkati Papua dalam konteks NKRI. Demikian, terima kasih. Terima kasih.